Pemirsa tabrakan beruntun melibatkan 12 kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. 9 orang terluka sementara belasan kendaraan rusak parah. 12 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di ruas tol Purbalenyi, km 92 Purwakarta, Jawa Barat, dari arah Bandung menuju Jakarta. 5 dari 12 kendaraan rusak parah, beberapa kendaraan ringsek dan pecah kaca. Akibat kejadian ini 9 orang mengalami luka-luka, 3 diantaranya mengalami luka berat. Kejadian bermula saat arus selalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta memacet. Kemacetan terjadi lantaran terjadi kecelakaan. Saat proses evakuasi tiba-tiba truk kontainer melaju kencang dan menabrak 11 kendaraan yang ada di depannya. Kondisi jalan yang padat membuat peluasan kendaraan tak bisa menghindari tabrakan beruntun. Posisi itu posisi sudah berhenti, lagi berhenti lagi macet parah, macet total. Misalnya apaan saya terus saya turun di depan. Jadi yang nyeruduknya mobil? Ya yang kontainernya itu, jadi saya kebanting sama yang belakang itu, apaan saya. Dari posisi saya ke depan masih ada 6 kendaraan yang harap. Diduga pengemudi truk lengah dan tidak mengantisipasi jarak antar kendaraan. Akibat insiden ini, ribuan kendaraan terjebak macet sepanjang 5 km. Kesembilan korban dirawat di Rumah Sakit Ehmata Merin Purwakarta, Jawa Barat. Sementara kedua pelas kendaraan dievakuasi ke Pulau Direk Jasa Merga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat.